Terima kasih. Terima kasih. Sakit. Apa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kak, dia badannya itu goyang-goyang. Awas bang. Ada yang ketawa tadi. Awas bang. Ya, resekan. Terima kasih. 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 Oke kita sekarang akan melakukan penelusuran di lokasi yang ada di wilayah Cibugur ini Di sebuah rumah yang sudah 8 tahun ditinggal Dekat banget dengan tol Jadi kita akan mulai masuk ke dalam Kita akan coba menelusuri apa aja yang ada di dalam Dan kita akan nanya ke Bang Rifan Bang Rifan merasa ada di mana Something itu Boleh? Aman Bang? Bang Mayang Cika aman? Aman Bang, gue boleh request ke Bang Kayaknya kalau bintang tamu kita memakai minyak wagi ini akan lebih seru Oke boleh boleh Dipersilakan untuk Bang Didi dan Anda Melakukan apa yang harus kalian berdua lakukan Enak Enak, enak, enak Gak apa-apa Jika Mayang Dipergerakan tangan boleh Taruh sendiri biar gak ada tipu-tipu Tidak alergi ini zaitun Susah ya tangan kita Pegang aja ini pegang aja Jika Mayang akan merasakan fan-fan sekalian dari dunia Enak, slow Ini kayaknya yang bawa Seru ngomong Rifan 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 Cuma kalau lewat Oke Oke Wah enak Wah ngeri banyak banget Ini binyak yang akan membuat dia diikuti sampai rumur Masalahnya Ayo kita penelusuran ke lantai satu dulu baru ke lantai dua Let's go Bismillahirrahmanirrahim Follow me Follow us Kita akan memulai penelusuran di lantai satu Kita akan memasuki ruangan demi ruangan Dan ada apa aja di dalam ruangan tersebut Jadi teman-teman sebelum masuk ke ruangan ini Mongol akan ngasih tau dulu Tadi awal-awal pertama kali kita ngonten Mongol briefing sama Fatur Sosok itu tuh ada disini sebenarnya Tadi gede banget Tuh ada disini Terus dia masuk ke dalam sini Jadi kita coba masuk ke dalam yuk Ayo Caca gimana? Aman? Caca Buat teman-teman juga Bisa Mungkin mau ngerasain apa Ada tau ngerasain apa aja di tempat ini Feelnya bagaimana Bang Nanda mana Nanda? Siapa? Didit? Hadir Apa yang lu berdua rasain Atau caca Mungkin Mayang juga Bang Rifan Gue mau tanya sesuatu Ada sesuatu Beberapa kali lu Kesini Malem ya Dari lorong ini Dari lorong ini Pernah nggak ada suara Atau apapun temen lu pernah lihat? Tidak 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 Berempat melihat sesuatu yang sama Disini Disini Iya Warna merah Makanya gue tanya Karena ini lorong ini Sampai disini ada Atap terbuka Itu buat sirkulasi udara sama kelembaban itu lebih tinggi Makanya kecurigaan pertama gue adalah di areal sini bang Ada yang pernah jatuh disini Tapi gue begitu masuk areal sini Ada tekanan yang benar-benar beda Kemungkinan besar bukan dari penduduk sini Sama, tapi dari luar Sama, gue juga ngerasain hamba Maaf ya netizen, gue bukan bermaksud memotong Gue cuma menjelaskan apa yang pertama kali tadi gue jelasin ke bang Mongol Apakah itu yang baru kalian rasain Gue ngerasain Bisa jadi, cuma kalau gue tadi ngeliatnya adalah kita bertiga itu Eh, berempat jadi temen lu tiga, gue Kita berempat sampai kaki, sampai masuk lagi loh ke dalam Sampai masuk lagi loh ke dalam Merah Di pintu ini, di pintu ini dia Kita bertiga udah di luar Itu? Gue kabut bertiga, ngejar ke dalam, tiga-tiganya ngeliat Dan lu boleh tanya loh sama temen lu Karena pas kita masuk tadi kan kita opening di depan ya Kita masuk, ruangan pertama disitu cuma bahas yang tadi deket tangga itu ya bang Kita masuk ke sini, ada yang beda dan gue Dan baunya juga Baunya beda Agak lumayan, lumayan gimana gitu ya Ada hapa panas bang Yoi, tapi bukan panas pati Bukan, bukan Bagaimana kalau kita jalan dulu Lanjut lagi Lanjut dulu ya kan Kedepan, ini kan ada ruangan Kita akan mencari tahu apa aja Karena ini nembus ke Ke seto Seto Yuk Yaudah Kita ke bawah Awas, gak pake jeblos Yuk temen-temen Awas Kita ke bawah Ada apa aja sih di lantai satu ini Bang, ini di belakang gue ada cewek Kita ajak ngobrol apa Kita lanjut dulu Lanjut Sambil lanjut Sambil lanjut Karena ini loh kak Tempannya kecil Yaudah Ini ada apa ya Ini Allah Hati-hati Hati-hati Kita ke kanan Bang Apa ande Gue ngerasain energi Uler Jangan nyambat Ya kejualnya dia mau ngobrol Atau aku duduk Abang gak tertarik Gak usah Udah punya orang sebelah Oke Sebelum kita pindah ke lokasi yang satunya lagi Gimana Mayang Cika Cika Didik Nanda Riva Gue sih Udah ngeliat sesuatu cahaya bang Modelnya kayak cahaya api Betul Sama berarti Dia ada disini Di wilayah sini Sama di belakang situ Oke Nanti Mudah-mudahan sih Dia bisa muncul lah Iya Nanti coba kita Apa di belakang gue ada apa Bahasanya Kita undang dia Komunikasi Oke Untuk komunikasi Sama Ya supaya teman-teman tahu lah Makhluk yang ada disini Nah Disamping Lu Ada sosok Nenek Ya itu Agak ke bawah dikit Oh ya Masa 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 Enggak Enggak Jangan Lepasin Sisi Saku Yuk Kita sambil jalan Yuk Kita akan pindah ke lokasi yang satu lagi Gak apa-apa Ayo teman-teman Ayo Ipan Tempatnya Bahaya Eh Ada yang manggil Iya Iya Nunduk semuanya Nunduk semuanya Ayo Nunduk 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 Nah Di pojok ini Ada sosok pocong Udah 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 Lu jangan lompat-lompat Masukin pocong Nanti lu lompat ke situ Enggak 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 Tunggak 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 Udah sesak pocong Di pojok sana Nah Amu pengen Pengen nyoba Enggak Lihat Enggak Hawa yang kayak gimana Ente bilang aja Lu jangan nyambat Tapi ya Enggak Oke Gue cakap sini Enggak Dia repot Kalau pocong Males banget Gue lompat-lompat Oke Silahkan Tit panggil Untuk Dekatin ke sini Dekatin ke sini Iya Oke Silen ya Nanti kalau ada yang ketawa Bukan gue doang yang denger Berarti Saksa 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 Alhamdulillah 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 Beran Lagi ke situ Beran Ente fokusin Balkon Sama Alhamdulillah Sudah jadi Yaudah Tangan ente Giniin bang Maju dikit boleh Situ aja Ente Tajamin Sosoknya Apa ya Merem Santai Tapi kalau kaget Jangan Tabuk Jangan lari ya Oh Bawa masuk Oke Jangan Jangan Tampak Sama Ah Oh Siapa sih Siapa sih gede banget Yaudah Yaudah Sampai Yaudah 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 Siapa nih Yaudah Sini Sini aja Sini aja Ngapain di pojokan Ngobrol Yaudah Di pojokan Betul banget Ngapain Tempat KUNS Udah lama disitu Hah? Udah lama? Dari tempat ini kosong atau waktu masih ada orangnya? Masih Masih ada orangnya? Kamu kenal sama yang tinggal disini? Nggak Kamu ganggu gak? Nggak Nggak Coba kita mau denger kamu ngomong ya Di atas, di lantai dua Yang suka ngintip di jendela siapa? Jendela kedua Wah, sosok wanita Wanita Siapa dia? Nggak, penunggu sini Penunggu? Iya Kamu takut sama dia? Tidak Tidak Sosok yang ditakutin disini siapa yang di atas itu? Nggak ada Nggak ada Itu yang ibu-ibu yang gede banget itu? Hei, anak kecil Kamu disini aja gak usah kesana-sana biar dia yang kesini Main Sini nih, turun-turun Ya udah Apa itu? Apa dia di pinggir balkon? Pinggir balkon situ Eh, saya tanya deh Teman saya Ada tiga nih Ada gak di antara dia bertiga yang ditemenin sama bangsa kamu? Coba kamu lihat Semuanya Semuanya ada Tapi yang ditemenin bukan dari rumah ya Dari tempat ini aja Nggak ada aman ya Disini bersahabat semua ya Tapi Aku lihat ada yang agak bahaya di belakang kita Kamu kenal dia? Nggak kenal? Bukan dari wilayah sini Saya mau tanya tentang tempat ini ya Boleh ya Tanya kuburan, Kak Eh, kamu kuburan yang di samping Itu masih ada sisanya ya, Kak? Masih ada sisanya enggak? Nggak ada Nggak ada Jadi itu gosip ya Nggak bener ya Tapi 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 Tunggu, tunggu Tapi Pengangkatannya itu enggak sewajarnya ya? Asal-asalan gitu ya? Oh gitu Kira-kira pas mereka dipindahin itu Mereka kembali dikuburin dengan cara yang layak atau tidak sih? Iya Aman Cuman diangkatnya aja yang Enggak lazim ya Sebenarnya enggak apa-apa sih Oke Kamu mau ceritain apa tempat ini? Ada suara Kosong Oke Tempat ini kosong bukan karena gangguan goib kan? Tapi gangguan dari luar Alias manusia itu sendiri ada dari faktor manusia Oke guys Jadi tempat yang horror dan angker itu enggak hanya ditinggalkan gara-gara demit Demit Jadi waktu tadi mas Nanda lagi kita lagi komunikasi dengan sosok yang ada di mas Nanda Bang Mongol menjaga sesuatu yang mau datang dari arah belakang Dan dia relatif membahayakan Iya Ceritain Bang Mongol biar lebih mantul Udah, udah aman Jadi kita enggak terlalu merespon makhluk yang cuma cari ribut Asalnya enggak jelas Enggak punya story Nanti jadi semakin enggak jelas Manipulatif Manipulatif Kita pergi lagi ke tempat lain untuk melakukan apa Yuk kita penelusuran lagi Oke Mayang Maju Rifang, Maju Iya, iya, iya Iya, Caca duluan lead depan Iya, iya, iya Udah, udah nggak bisa masuk Burhan Udah kita portal Burhan, sabar ya Ceritain itunya Bang Sosoknya Bang Jatuh Ya Jadi paranormalnya Disini lengkap Awas, awas licin, awas licin guys Awas licin Kita ke kiri ya Iya, pelan-pelan Bang Ke ruangan itu ya Jangan lompat sini Bang Muter sini Ayo kita ke ruangan yang satunya lagi Ini masih lantai satu ya Bang Bang Dia lumayan pendek Rasanya nggak terlalu tinggi Jadi Mungkin ini dulu kayak semacam tempat buat Sini Caca, Didit Iya Hai Jadi ini ruangan yang sangat kecil Nah Caca gimana Didit ada yang Eh Bang Tadi gue sama Ama temennya Didit Kita ber Empat tuh disini Mereka di atas Kita disini Lagi begini Di belakang tuh Di belakang Di daerah itu Kayak ada orang Dan kita berdua merasa panas Merasakan Merahawa yang panas banget Panas banget Panas banget Iya Iya Tadi gue bilang kalo ada yang mau ketawa Bang, ini ada yang nggak beres Cermin 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 Itu Cermin Itu Cermin Pohon pisang Soalnya kita berdua melihat hal yang sama di belakang Di belakang cermin Cermin itu Iya, perlintasan Soalnya Nah, jadi Mungkin kita Didit Mereka ditanggang Didit Kagak Tunggu Sekarang disini sama Om Oke, kita akan mencoba Apa namanya 50 second Dan silahkan Didit Caca Sep Matiin lampunya Sekarang juga Tiga, dua, satu Tiga, dua, 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 Dari arah sini, arah suamin guys Gue liat rambut itu di kaca Iya betul Gue mengawati Iya betul Ada rambut Bokong Tantat Ada rambut juga Eh! Ya ampun bapak di sorga Apa? Ini Iya bang, tadi pas abang mau senter dia langsung Zip Jalan Gue liat itu Gue liat itu pas abang kaget Mau nyentar dia langsung zip Nah Dari rambut Dan di kaca itu tadi gue liat ada Rambut Tapi dia ngadep ke belakang Kembali gue liat rambut lagi Gimana Mayang? Cika? Apa yang lo berdua rasain? Kalo udah lari Well Tapi pan lo ketakutan Lo kenapa Rifan? Kayak terpercekan cahaya doang Di? Gak tau kemana? Kayak di arah cermin Lekang apa? Lekang gue Lekang gue Terus Lekang mana? Nanti Yang nonton Kalian komen ya Jadi Ngeliatin orang lari Oke Mungkin Gue Kita akan coba Nanda Gimana? Udah Udah panas banget bang Gue takut nanda Ya ampet ya Nih nih Caca flashback Bang Gue ada request buat flashback Oke Pan kasih cacat Yang tadi gue Kasih pimpin ke lu Oh ini Tidak Tadi ada yang bilang Gue temu di ruangan yang pertama kita ngobrol tuh Dapur Dapur Dari beratnya Itu bukan plastik semua Berarti ada batu Ini memang kalau flashback kan Agak 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 Bukan tepat Iya Coba lu flashback dari situ Nanti biar bang Yang menilai Itu Apa? Ya Selangin saya Mau sebenarnya Nanda jangan dikasih dulu los dari luar Gue kagak itu Gue kagak mau Terlalu beresiko Kayak nih Ya Aneh Aneh Takut gue Nih Berlinding Ceritain lah Coba lu tanya bang mau ngomong, bang ini batuk atau plastik? Ini nih, yang ini Dia ngeletak bang, dalam laman Yang punya itu cewek Serah gak mungkin dia 17 tahun Hah? Oh lu bisa liat sih Cantik ya? Cantik, tapi makin deket makin deket mukanya Ambiar Serem Enggak tua Iya Ih hebat lu jadi dukun Yang sampe ngambil jab kita-kita ya Sekarang aku juga Kalo orang mau ngomong, aku juga bakalan menghayalnya langsung ke belakang Bukan menghayal itu Oh bukan, aku gak tau dah Itulah Flashback Itu lu dapet vision Di situ ya Gitu Emang Maya ngeliat apa? Oh udah lihat ya 15 tahun Coba-coba Ceria-ceria dia Kita tanya Maya ngeliat apa barusan? Enggak ngeliat cuma kayak ngerasa ada yang Ada yang gerateng Tapi dari sudut mata bisa kayak gini ya Iya kayak Yang tadi tuh bang Kayak udah ketit Gimana kita tinggal sendiri sebentar Mungkin dia bisa sih Gimana di Ma Eh di Rivan Gimana lo? Berarti lo melihat apa yang gua flashback tadi kan? Apa yang lo liat? Gimana lo liat? Gimana lo liat tuh mukanya? Lumayan Cika kan apa deh? Enggak itu tadi kayak ada yang berubah Ada yang begini kan? Enggak ada yang mau deketin Nih 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 gua nge-center nih ya Iya Awalnya Ini anak 17 tahun Oke 17 tahun Ya Allah Ya Allah Ya Allah 17 tahun Terus dia main-main Main-main dan Main-main bang Anaknya agak-angak Ceria Ceria gitu Ceria Jadi Ketika kita memfile flashback itu Kadang di sekitar tuh ada yang Iseng Jadi Mencoba untuk memanipulat Baru manipulat Gitu Karena kan Ya memanipulasi Jadi Karena yang cerita awal itu Benar Tapi ketika dia masuk Gitu Ketika kita coba untuk flashback Ya Coba untuk Lusak Kira-kira ini tolangan Alma ya bang Oke Ini kayak tempat nongkrong aja Kita coba ke lantai 2 Untuk melakukan Explore teman-teman semuanya Buat YTT Squad Ikutin kita terus Buang Let's go Kita ke lantai 2 Gua belakangan Hati-hati Cika Mayang Cika aman Aman Sini Rifan Aman Di depan Aku mau melatih ya Iya Aku mau melatih ya Siap Yuk Oke Teman-teman YTT Squad Sekarang kita ada di lantai 2 Dan kita akan melakukan penelusuran di kamar demi kamar yang ada di lantai 2 Tapi sebelum kita melakukan penelusuran Van Kan lu udah sering kesini Punya pengalaman apa di lantai 2 ini? Baik diri lu atau mungkin sama temen-temen lu Eh Udah 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 Jadi dari mana tuh? Lo lihat bocaknya Disini Oh dari sini Masuk ke Pas aku Crossing disini Kayak ada Men Jawabannya men 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 per men Men doang jawabannya Hei Jessica Sini Jess Ayo Nah disini Burhan Burhan Bang mau di belakang Burhan mending bang Takut paku Jessica mau komunikasiin ya Ngobrol Jess Si Jess Yuk yuk Gak apa-apa Om gak gara kok Ini ada kepala di belakang ya nongol ya Duduk ya Gak mau Gak apa-apa Belum Ngobrol aja gak Gak bakal ada yang marahin kok Gingung main dulu katanya Oke Yuk kita sambil jalan Kita sambil jalan Kita akan coba masuk Cuman itu doang sama temen-temen lu Enggak aku berdua Men Oh cuman lu berdua Hmm berdua doang Temen lu itu yang dimintain men-men itu Iya Temen aku kan bisa Punya interaksi juga Nah itu yang jawabannya Eh kamu tau aja aku bawa permaet Di glider Itu gak ada Nah elunya ngerasain apa Karena aku kan juga Oh yang senter-senterin Kayak kameranya Yang shoot Yang shoot juga Oke Kalau begitu kita coba masuk ke ruangan Demi ruangan yang ada di tempat ini Dan apa yang akan terjadi selanjutnya Ayo temen-temen GTT Squad Ikutin kita Let's go Ayo masuk Ada gesekan tadi jepurhan ya Lantai dua Assalamualaikum 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 Ya Wuh Nah Waduh Mantap Rambar apa itu Makin sesek Gimana teman-teman Gimana teman-teman Jadi si Mayang Mengalami sesek Gimana ngerasain apa Eh Ada yang nyambit Ayo Ayo Mayang Ini gak ada ya Cika Rifan Jadi Mayang deh Pada saat masuk kesini Lebih pengap ya Ini mukanya basah kayaknya Cika Marasain apa Panas Sama mual tadi gue agak mual Rifan Ada angin tadi lo bilang kan Iya ada angin Ada angin disitu Tapi ini Tutup Dan Ini tutup Dan Pas gue ke jendela anginnya Enggak ada Iya Eh Jessica Eh Jessica Eh Jessica Eh Jess Jess Hehehe Kamu tuh gak ajak ngobrol Disini Disini aja Jessica kesini aja yuk Kesini aja ngobrolnya Kesini Dia udah kesini Dia udah kesini Jess disini aja ya Ya Jessica disini aja ya Mau ngobrol apa kamu Mau minta permen Enggak banyak kamu Enggak banyak permen Enggak bawa permen Oh iya lah katanya Iya Kenapa Komunikasi Iya Kita mau ngobrol nih Jess Sini Jessica Jessica Di ruangan dibawah kita ini persis Iya Ada sosok perempuan Yang hawanya panas Dan marah Jessica kenal gak Tidak Enggak kenal Berarti bukan dari sini ya Iya Jadi Temen-temen Jessica yang ada di rumah ini Semuanya Hanya berapa orang Ada banyak Ada sosok Kayak Apa Panas Iya Dari luar ya Bukan dari sini ya Iya Tidak Kita gak perlu pusingin dia-dia kan Iya Oke Jadi Jessica kita mau tanya nih Kalau seandainya rumah ini dibersihkan Deganti tempatnya dibangun lagi jadi tempat orang-orang kumpul rame-rame boleh kan Gak apa-apa Gak masalah kan Gak Terus Bapak-bapak yang di sebelah rumah itu yang di pohon Tadi dia sudah mengikuti kalian Iya Dia baik kan Gak 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 Tadi kita kan ngobrol sebentar Bukan yang itu Yang mana Lain lagi Yang sosok ada randu Oh itu yang suka main deket pohon randu Di depan Ya kan bukan bagian dari rumah ini dia Enggak Dia di jalan besar itu dia mainnya Ripang mau nanya apa Pan Hmm Panggilnya siapa nih ya Teteh Teteh Jessica aja Maaf Apa Jes Disini pernah ada orang yang aneh gak Kayak minta nomor Soalnya kalo aku perhatiin disini nih Bersih Ya Beda sama yang disini tuh Cuma banyak yang suka datang disini ingin mengetahui bang sekarang Oh cuma cari-cari gambar doang Gak ada Gak ada kegiatan yang negatif ya Ya maksudnya kayak nyari nomor atau togil atau sesuatu Apa itu Minta-minta bawa sesaji Gak ada ya Berarti yang waktu kemana aku sama teman aku kamu minta emen ya Bersih 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 Oke jadi disini semua baik ya Cika Mayang Coba coba Nanya Tanya apa aja boleh Eh Enggak Enggak tanya Oh iya iya Tanya apa lagi Hmm Gak mau Apa ya udah kejawab sih tadi Gak mau nanya yang lain Enggak 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 Kira-kira ada gak sih anak-anak Di sekitar sini yang datang kesini tuh untuk mabok Atau hal negatif Maksudnya dalam artian Melakukan hal yang tidak senonoh Bukan minta-minta ya Enggak ada ya Cuman mereka Masuk kesini untuk berkarya ya Untuk bikin video gitu ya Nanti kalau Teman-teman di luar sana Kayak goster-goster Datang kesini mau Live bikin video Kamu jangan ganggu ya Itu apa Kayak Kayak gini nih syuting gitu Kayak bikin video gambar-gambar gitu Kamu jangan ganggu tapi Kamu kasih eksistensi keberadaan kamu ke mereka Kasih tau Ke mereka kalau kamu tuh ada tapi Jangan jahil Ya Karena banget gak ganggu Nanti juga diingetin yang mau datang kesini bawa permain Boleh begitu Bawa main ya Bawah main ya Bawah main ya Oh Siapa yang datang? Udah Siapa? Galak coy Ada yang ketawa Itu Awas bang Ada yang ketawa tadi Awas bang Bawah bang Bang Ya Reset 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 Hei 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 Eh Awas Tapi dimana Nggak tahu, nggak tahu. Awas, jangan diinjek. Api dari mana? Ngapain dateng-dateng ngomel, ha? Api dari mana itu? Gue abis telap, inget. Nggak, nggak boleh, nggak boleh. Nggak, nggak boleh. Eh, lu tuh ngomong nggak sama gue? Ayo ngobrol dulu lah. Kenapa? Nah, gitu ngomong. Ada apa? Kamu dari sini atau dari luar? Iya, yang dari depan kan? Nah, kita di sini cuma tanya-tanya cerita doang. Kita cuma mau tanya-tanya kamu aja. Baik-baik, kok nggak usah marah-marah. Baik sih. Eh, lihat sini, lihat sini. Anggak asik kan marah-marah. Lihat sini, lihat sini. Ada yang ketahua, ada yang ketahua ya? Iya, kita mau tanya sama kamu. Iya. Kita mau tanya sama kamu. Kamu di sini udah lama? Sudah. Berapa tahun? Nggak, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Bagus. Kamu tahu anak-anak suka main ke sini? Anak-anak siapa? Yang kayak kita-kita bawa-bawa lampu, bawa-bawa kamera. Bukin video. Bukin video. Kamu merasa terganggu atau nggak? Terganggu. Terus kamu apain anak-anaknya? Tanya. Tanya. Oh, gitu? Tadi kan saya udah bilang. Kita ke sini cuma cari obrolan, cuma cari cerita. Selamat-selamat, Mi. Iya. Iya. Kita sesama makhluk hidup, kan harus saling menjaga keharmonisan. Gitu loh. Kamu kalau mereka datang ke sini, jangan diganggu. Jadi jahilin. Tapi kalau... Buat apa dia datang ke sini? Buat foto-foto. Silahkan Rami. Gitu loh. Pengen tahu keberadaan kalian. Karena kan dunia kita ini berdampingan. Ada lagi yang mau disampein nggak buat teman-teman di sini? Silahkan ke bawah. Jangan di wilayah ini. Yaudah, tekan kamu pergi baik-baik. Kita turun ke bawah ya. Tapi ingat kalau ada yang ke sini, jangan kamu jahilin, jangan kamu celakain. Yuk. Baik-baik ya. Awas. Iya. Aman. Udah. Oh, so. Eh, aku megang clip-on. Kaget. Aku yang kaget. Sini, sini. Sini. Udah. Aduh. Tapi tiba-tiba ada api di situ. Iya, tiba-tiba ada api di situ. Tadi gue... ...menjauhin yang dari luar. Sama kayak waktu ke tadi bawah, kan gue... ...gue jagain banget yang dari luar itu mau masuk. Karena nggak bakal dapet. Masa cuma ngamuk-ngamuk doang paling. Iya, apa tuh? Kan tadi Jessica. 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 Jessica udah janji dia hanya akan memperlihatkan eksistensinya tanpa mengganggu. Iya. Nah, ini yang barusan siapa lagi dari luar, Bang? Yang foto kayak kerbau itu. Oh, pantesan kaki gue sakit banget diinjek. Iya, jadi... Belum pernah gue gampar loh ya. Ini yang kita obrolin dari tadi. Sampai gue kedip. Sampai gue lipat loh. Kalau kartu aku tadi kan keluarkan, nanti akan dapat pesan komunikasinya ke buruhan. Sosok laki itu yang kuat. Oh, oke. Tapi ini negatif. Lu injek, Oneng. Injek. Dini, ini injek. Bang Wol. Ini kita harus jelasin ke penonton, tadi waktu mulai dari kita di luar, luangan samping, dari arah belakang rumah, itu gue sangat ke distract sekali. Mereka mau masuk, mau ikut maem, tapi kan kita nggak mau. Nggak udah gue blok bawa kan juga. Iya, penonton juga harus kasih tahu bahwa kita di sini kan cari story dari tempat yang kita kunjungin. Jadi, demut-demut nggak jelas yang datangnya dari luar, itu tidak kita akan respon. Karena nggak ada story, nggak ada hubungannya. Iya, jadi kita hanya mencari rekam jejak tempat ini, ada apa aja yang ada di sini dan kenapa ditinggal dan apa aja itu, kita hanya mencari itu. Jadi, kalau ada anasir dari luar yang mencoba masuk ke sini, ya kita selalu pasti akan menolak. Apapun caranya kita akan menolak, karena pertimbangannya adalah demi keamanan bersama. Sama, tujuan kita di sini dapat story, tempat-tempat, bukan ngerusuhin kampung demi. Betul. Nah, lu bertiga nih, gimana? Apa tanggapan lu bertiga dan apa aja sih Cika, Ma, apa? Mayang. Mayang dan Rifan di sini. Dan dari awal kita, eksplor. Oh, nasibat. Dengar apa suara orang ketawa, terus kewek. Tadi suara, cewek ketawa di sini, dari tadi ada orang ketawa di situ, hiiii, gitu. Oke, bang. Tadi barusan nanggir bawa kayak, hiii. Oh iya, kayak gitu. Ber-2 denger ya, ah, ber-3 denger ya. Iya, hiiii, gitu. Jadi, yang masuk ke nanda itu, untungnya bukan yang dari rawa. Betul. Itu dari arah depan, yang tadi kita sering ngobrolin, sosok seperti kerbau dan bertanduk itu. Betul. Iya, dulu ada waktu pembangunan jalan tol tersebut, ada pohon yang dikembang tempat tinggalnya. Tidak ada tempat tinggal ya, jadi sering. Berarti sekalibernya siluman ya? Siluman, tapi yang gua khawatirin, untungnya tidak sampai masuk siluman yang di belakang. Ya. Kan gua udah lumayan trauma sama siluman uler. Oh iya, betul. Gua juga traumatik. Nah, itu masalah. Itulah kenapa gua kasih dia cincin uler. Iya. Yang kebut kepake. Coba dishoot, itu bekas api. Tadi gua ga perhatiin, gua sibuk ke nanda. Apa ya, gesekan yang lumayan keras dari luar. Kalau shooting tempat kayak gini, ya tadi kita nolak yang dari belakang. Atau kayak di Kalibata, kita udah nolak. Coba cewek ketawa. Hei, kayak suara kecil ga sih? Kayak ada suara yang cekan kaki. Iya. Jadi mereka juga yang pengen eksis tapi kita tolak. Kalau yang levelnya gede atau yang mereka berusaha untuk ngelukain, pasti akan ada gesekan. Gitu. Oke. Jadi sosok yang masuk dinyanda adalah sosok yang ada di sini, tapi bukan yang ada di seto buatan. Bukan seto itu. Wujudnya ya kebo. Kebo aja berdiri lu bayangin. Kelana doang tapi ga pake baju. Gua dapet informasi lagi, sebenarnya... Di sini, di sini. Di sini, di sini. Gak jadi kesini. Gak jadi kesini. Kayak begini. Hei. Hei. Apa namanya di seto itu, sebenarnya konon kabarnya dulu adalah tempat pembuangan mayat Petrus. Oh, right. Petrus. Jadi, pendapat misterius. Oke. Itu kan katanya. Konon kabarnya. Kita tidak mau menghakimi lagi atau tidak memberi satu statement. Itu enggak. Ini konon kabarnya. Konon. Kita belum punya bukti solid dan kebetulan memang kita hari ini tidak memberi peluang yang di sana untuk masuk ke sini. Kita hanya ingin flashback tempat ini dan yang ada di tempat ini only. Di luar dari pagar itu adalah teritori mereka dan kita tidak mau masuk campur. Kita tidak campur urusan dia. Dan dia masuk pun tidak kita kasih. Karena sudah trauma. Jadi, kalau Cika sama Maya yang diajak lagi buat monten begini, tertarik? Tertarik. Eh, ini tertarik. Tertarik sama kontennya atau sama hostnya? Sama kontennya. Bukan sama hostnya. Sama hostnya juga sih. Oke, buat teman-teman YTT Squad. Dari awal kita masuk ke sini. Dari ritual pertama. Dari Mongol juga pertama kali briefing. Lihat sosok yang besar di deket tangga. Terus juga tadi Cika ama Maya yang juga melihat itu bunyi sendiri kan. Ya kan? Ada yang gerakin tak tahu dia bunyi. Terus kita melakukan penelusuran. Tapi sebelumnya kita juga ada melakukan ngobrol-ngobrol di depan. Terus pembacaan tarot. Sosok-sosok yang terlihat dengan terpampang nyata ya. Ya. Di pohon... Apa itu? Randu? Eh, pohon pinang. Pohon pinang. Ya, pohon pinang yang pohon kedua. Terus kita lakukan penelusuran. Dari belakang tadi ada sosok pocong. Terus di bawah kita melakukan apa namanya? Flashback. Flashback. Dan flashbacknya agak lumayan spooky. Akhirnya tidak diteruskan karena memang menakutkan ya. Dan itu juga di... Itu juga oleh Rifan. Rifan juga merasakan hal yang sama. Sampai kesini... Cika juga sama Mayang juga melihat hal-hal dari ujung mata ya tadi ya. Terakhir itu sosok yang berbentuk kerbau itu. Bang, gue kasih satu lagi buat penonton bahwa tidak semuanya rumah serem itu ditinggalkan karena gangguan gaib. Betul. Dan di sini memang gaib banyak. Tapi bahaya nggak? Enggak. Mereka pergi bukan karena hal itu. Bukan karena hal itu. Mungkin sudah punya rumah baru yang lebih deket ke kota. Karena ini juga... Lumayan berisikan sebenarnya. Berisikan sebenarnya di pinggir di lantun. Ada yang luar. Bagaimana? Bagaimana? Apa sih? Udah, udah, udah. Udah gue pinggir aja deh. Enggak, enggak. Kesan-kesannya, kesan-kesannya. Oke, gimana? Gimana kesannya? Gimana? Gimana? Enggak, enggak. Enggak gue denger suara orang yang kayak naik ke atas. Udah, udah. Ayo, gimana kesannya? Seru tapi serem. Seru tapi serem. Seru tapi serem. Kalau Rivan. Jade ini dapat interaksi cuman fight aku eksplore pun cewek. Lu lebih dominan cewek ya? Sama tadi, Azir Pertika. Oke. Lumayan berarti ya. Berarti lu Pertika mendapatkan hal-hal yang luar biasa ya selama hidup? Mantap sih. Mantap ya? Pengen lagi dong berarti. Rivan pingin lagi. Gue maaf. Aku diundang sih malam. Oke. Pokoknya terima kasih buat Cika dan Maya. Terima kasih juga buat Rifan yang sudah bisa bergabung dengan kita. Pokoknya apapun yang kalian bertiga kerjakan, kita tetap percaya pasti akan berhasil. Semangat ya. Susun, Nang. Jadi buat teman-teman YTT juga yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe. Mohon doanya. Kita akan tetap melakukan banyak hal yang luar biasa untuk membuat Anda tetap tidak meninggalkan kami. Pokoknya kita akan ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih banyak. Sukses buat semuanya. Dan cepat sembuh buat Bang Obi. Cepat sembuh. Susuna. Yang paling terakhir adalah jangan lupa komennya. Lonceng. Thank you. Bye bye. Bye bye.